halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Bin kumaha damang sedaya nak? gimana gimana gimana? kita lagi kulinerin dimana gam? go to the goor 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 rogop alias bogor jadi, gua lagi mendatangi daerah mainnya bang goor goor woi, gila suara lu ngeran juga ada apa nih? bro bro, apakah? jadi gua lagi mau nyobain, ini spot pertama, berarti ini episode pertama ya? ini episode pertama ini jam setengah sepuluh, gua lagi mau nyobain apa namanya? sotomi Mang Bonin kata yang rame, satu lagi ya, ini cukup terkenal di Bogor bahkan kalau nanti kalian lihat di belakang tuh rame banget yang makan gua tidak tahu seperti apa rasanya, namun bolehlah kita cobain ya apakah ini menjadi salah satu sotomi Bogor yang paling asik yang wajib kita coba kalau ke Bogor? cuma teman-teman pastikan klik tombol subscribe sampai kalian nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video let's go buat teman-teman yang mau tanya gue, gampang banget kalian tinggal komen yang berhubungan dengan video yang kalian lagi tonton dan juga kalian sertakan di komen kalian di Instagram yang kalian punya dan pastikan kalian sudah follow Instagram kita semua at A Uta, Indira Kalista, Kidipay, dan juga Bang Pin dan pastikan juga sudah subscribe ke semua channel kita channelnya A Uta, Indira Kalista, Adika Kalista, dan juga Bang Pin pastikan di subscribe, di follow, dan jangan spam, dan jangan komen negatif dan kalian nanti akan siap memenangkan giveaway, giveaway canggih! ada handphone, ada game, ada laptop, ada headset, ada earpods juga semoga berhasil, good lah gue kayak ngelasin, nggak ternyata yang buta, bingung deh muntun Mang, ya Bang wah, gimana ada Mang? ya Bang, ya Bang jual naon nggak? jual soto soto Mie, yoo ini jual soto apa jual kambing nih? ini jual kambing buat korban oh buat korban, jadi kambing buat jual soto ya ini, buka jam berapa? udah jam 7 7 pagi, sampe jam? 8 jam 2 oh, jadi buat sarapan juga ya, A iya oh gitu ini agak lagi pada sibuk, kakaknya tadi Ayo, pas gue dateng nih pasti sarapan gue gini hahahaha tau kan? anehnya? hahahaha rambut nggak? rambut nggak? rambut nggak? eee ini namanya, namanya sahak? baboy hah? baboy baboy? oh, baboy, keng baboy wuh, soalnya banyak deh sarapan bikin berapa biji ya, soalnya? ada nggak, sarapan ibu nih? bisa lebih bisa lebih? hmm, buset kalau sini kan 8 kg 8 kg berarti sarapan.. sekiranya segini 20 kg nih 20 kg oh, kalau daging berapa kilo sehari abis ya? ya, hari biasanya, kalau 20-25 kg kalau 20-25 kg hari weekday, soal weekend? 30 kembali tuh banyak, tapi daging semua, tapi daging ya? nggak ada tetelan gitu? ada kepala oh, ada kepala oh, gitu soalnya udah dipukus-pukusin, kakak, bisa gitu sepuluhnya sampai hak ini? pakai nasi 18 pakai nasi 18, kalau.. pakai nasi 15 15, di gofood ayah? gosop gosop, ayah amina? sama-sama sami, oooh jadi di gosop juga ada, belum masuk di gofood tadi di gosop buka jam 7 sampai jam 2 siang jadi teman-teman kalau mau ke sini enaknya datangnya jam 3 iya udah tutup nggak datangnya jam 10, jam 9 masih lengkap gue dulu udah berapa tahun, nak? dari tahun 87 87? oke, aku pesen makan disini, dia ayo, ayo komplit, ya makan disini, pakai nasi, ya nanti kita update lagi kalau soto udah jadi bosku muncet tunggu nak tunggu ya, asin nah, ini dia yang soto udah nyampe, bro bro, ternyata saya salah tangkap, gue pengen ini adalah soto miram iya, karena ini yang baru soto daging ini ada soto daging karena pas gue nyampe, kok nggak ada mie-nya terus nggak ada lobaknya, kalau soto mie kan gue pakai lobak deh iya, iya ada mie kuningnya, tapi ini nggak ini soto dia tuh kayak soto bening kuahnya light banget dia pakai kaldu, pakai kaldu daging ada risol ada dagingnya ada ini kayak potongan dengan bawang ya dan tadi gue lihat, emang dipunya risolnya tuh banyak banget itu bisa nyampe 30 kilo lebih sekali masak tuh ini sambalnya sambalnya sekilas kayak sambalnya buat rejak bebek tuh nggak lu dia nggak diulok atau nggak dimasak sampai halus tapi kuahnya cukup kelatannya sih lumayan pedas nih kalau di Jakarta, biasanya orang sarapan bobor kalau di Bogor makannya soto, emang bonin cuma kalau kita mulai makan kita doa dulu, amin ini pertama kali gue nyobain soto, emang bonin belum pernah nyobain jadi kita nggak tahu rasanya ini kita coba kuahnya dulu ini kuahnya sih cukup light nih ya wih, ngomong agak lupa nanti aja deh sekelas tuh kuahnya tuh nggak perlu apa kalau lu pernah makan bakso kan ada bakso, tipikal ada bakso yang kuahnya kental yang keruh atau butek ini lebih tipikal kayak bakso yang bening gitu takis, takis bos wah, bener kayak makan bakso sih tapi bedanya ini pakai daging sama pakai risol, kita gabung pakai sambal ambil sedikit aja masih pagi sedikit aja dia menyediakan juga jeruk nipis kasih biar seger sedikit tiras makan soto emang pakai jeruk tau gue coba dulu ini kalau pagi ini rame loh orang bobor kalau pagi sarapan ini jadi pada makan disini semua coba ini nih kuahnya udah gue kasih sambal ini sambalnya masih aman banget ini kalau kalian makan kesini campur pakai sambal campur pakai jeruk nipisnya itu seger banget sih coba ini nih gue kasih kecap nih coba wah enak banget ini kuahnya tuh bukan tipe-tipe kuah kaldu yang enak tapi tipe-tipe kuah soto yang bening tapi seger nih, gue mau cobain makan pakai risolnya terus pakai daging takis takis bos enak, jujur pas nggak tampilannya gue kayak kayaknya biasa aja nih tapi pas nyampe masuk ke mulut nyanta, beda bos semuanya balance nggak ada yang over gitu ya dagingnya pas, kuahnya juga pas enak hmm 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 takis takis kalau kalian lihat ya ini kan misalnya udah kena kuah jadi agak kaya benji-benji tengahnya ada bihunnya jadi tergabung sama si kuahnya nih takis 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 bos mereka juga menyediakan mereka ke jalan semoga gue nggak tau nih hatinya berapa tuh kentang enak banget hmm sayang udah agak dingin ya kemasangan enak nih sebenernya gue kalau gini gabung ke kuah kalau gini-gini jadi kuahnya jadi agak kental tuh kan is bos enak dulu pagi-pagi, anget-anget udah baru bangun kan nggak usah mandi sih, jangan mandi saya makan baru mandi oh misalkan olahraga ya bang misalkan olahraga hari pagi Jakarta ke Bogor waduh saya makan soto gua belum pernah sih mau soto ini di Jakarta ya dengan mau jalan kayak begini belum hmm banyaknya kan kalau soto kan soto betawi, soto tanggar babak-babak jadi pas kita nyampe ayah bilang bang jadi dari jauh aja udah kecium wanginya gitu dan juga dia punya ini banyak loh lagingnya potongannya hmm wow dia pakai bagian jenis di kepala ini arisoleh 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 itu garing jadi bagiannya itu masih ada yang setengah-setengah agak basah benyak tapi ada yang masih crunchy itu ganyang kering tadi mong ya? kita 1 1 nanti ya? iya mau habis udah jauh gua hmm masinya 1, ya misalnya setengah gua mau makan lagi di sini bos mungkin bakal makan 10 kali 3 meneram nah maksudnya kalian bisa lihat ya ini bakal agak garing banget itu gede gitu cobain nih ini pasti kriacisnya bihun wow dia tebel tepungnya tapi nggak keras masih empuk banget sih bihunnya banyak wih asik sih wah lagi nih terus pakai ariso takis? takis bos ini bahaya nih kalau gua makan lagi nih mau gua bungkus saya tinggal segini tapi pengen gua mau habisin juga coba kalian komen kita habisin apa nggak? apa sama dong sama dong tunggu gua upload gua sendiri lagi bang jangan dibungkus bang ya tungguin sini nanti balik lagi btw walaupun nggak kelima tapi gua suka pakaiannya luas dia banyak pohon cukup adem juga dan juga bersih tempatnya jadi makannya enak nilai ya? overall dengan harga yang dikasih dengan kualitas rasa ini gua kasih nilai 8,5 deh tutup 2 orang Jakarta coba ini enak hmm cobain ada di google map ya di google map udah ada di google map kalian bisa datang kesini ini pake google map cek langsung namanya sotomangbonen kalau kita mau cuo dulu saya mau makan juga kita update lagi kalau selesai makan bye bye oke kita selesai makan sekarang kita mau tanya berapa total makanan kita hari ini check it out A sama A oh lagi dihitungnya oh disitu oh disitu tapi disini kita muter ya iya sama ya sotona 3 nasinya 3 pake delanya 1 teh botol 1 teh botol 1 aqua 2 le mineral 2 69 eh udah tadi kita gak ada tambahin kan gak ada oh rizzo 1 bu 70 70 setelah kita makan 70 ribu guys temen-temen cobain kalau ke bogor ini iya gak? iya terima kasih bu kita pulang gak pulang kalian lanjutnya ke mana? makan lagi episode udah kedua ya tungguin pokoknya klik tombol like klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan sekarang kita mau lanjut episode yang kedua ya? udah gak kenyang langsung cap terus stay positive, stay awesome, bye bye nggak ada bang nggak ada 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 bye